udah jam berapa sini kita bingung nih kita mau ngapain nungguin buka mending daripada kita ngapa-ngapain lebih buka ngobrol aja sama lupers dirumah ayah Assalamualaikum Lupers gue Ari J gue Nadia Soekarno udah sepet kali ya tapi masih lama oke lanjut aja kita bertemu lagi di Loops Nga Bubu Hits Nga Bubu Hits bareng Loops bahasa apa nih kita? ini kan kemarin kita udah janjiin kan ke Loopers kalo mereka udah komen dan yang paling banyak komen tentang suatu topik baru kita bahas episode kali ini betul kita liat nih komennya paling banyak itu ngomongin soal bedan puasa sesuatu yang menggoda iman kita ketika berpuasa kalo lo apa? makanan lah jelas dan minuman tapi kegodanya bisa sampe batal gitu? bisa berarti imannya kurang tebel tapi bisa terus kayak nyium wong-nyiup makanan nyium instan jadi jam krusial tuh jam 4 sampe jam 5 lah iya jam 3 udah sih udah mulai ya udah mulai lapor dan udah mulai aus terus nyium-nyum udah yang lewat-lewat di hidung kan langsung yang aduh hmmm kalo lo mie instan ya kalo nggak bisa ya? atau ini ngeliat es teh yang bulir-bulirnya jatuh-jatuh bulir-bulir kalo kayak air-airnya gitu ya ohhh ohhh tapi kalo gue ya batal yuk aduh jangan dong tapi kalo gue nggak makanan sama minuman sih gue kayak lebih kehatikan di jalan jadi gue kan gue wanita sibuk ya ibu ya iya emang begitu nggak pak begitu kesibulan saya jadi biasanya kalo di jalan gue setiap hari kayak naik transportasi imun gitu kan tapi kadang juga suka bawa mobil atau kendaraan sendiri itu ya ada aja orang tuh suka bikin emosi tiba-tiba potong jalan tiba-tiba muter balik sembarangan motong jalan misalnya gue lurus nih eh ya misalnya gue lurus nih gimana tuh kan gue jadi oh misalnya gue lurus nih jalannya sebelah lurus tapi posisinya kalo lo mau muter balik atau lo mau belok kanan lo kan posisinya harus di sebelah kanan kan dia mau di tengah tiba-tiba dia motong pasti ibu-ibu yang suka sen kanan eh jangan salahkan ibu malah potong kiri ya kan juga jangan salahkan ibu-ibu ga semua ibu-ibu kayak gitu tau kok ada gituin wahhh terus apalagi besoknya apalagi apalagi ya cuaca ah cuaca itu ya kalo dijalan udah jalanan bikin emosi itu cuaca panas teriknya matahari itu lah apalagi kawajan babelis itu panas banget riiii kalo panas lo masih bisa tahan sih gue gue panas gak bisa justru kalo misalnya paling susah itu kalo lagi hujan-hujan karena kalo panas walaupun misalnya apa namanya haus gitu kita masih banyak bisa melakukan kegiatan kalo hujan kan lo bingung masalah hujan gitu keujanan lo anduh kan terus lo gabut ga ada kerjaan perut lo lapar gimana masa ga tergoda pengen makan ini kayaknya pengalaman sih ya di warung misalnya lo ngeduh gitu lagi ngeduhnya kebetulan di warung atau kebetulan ngeduhnya di restoran oh restoran restoran sate yang lagi ngepas ngepas sate waduh itu ngapain juga ngeduh disitu ya gua asepnya kan mas ini mas saya bantu gitu kan saya bantu balik-balik ya cicipi dikit lah ya jangan dong pak sebari ngabuburit biar nunggu maghrib ga 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 pokoknya ga boleh ditiru coba lu persis mungkin ada pengalaman-pengalaman yang unik atau kira-kira yang lebih maut gitu ketimbang 3 hal tadi apa tuh bisa di komen nanti kita buat bahan untuk menggoda teman-teman kita wah jangan dong gimana sih dosanya banyak eh menang lo Jepang dong udah menang lo jadi biasanya kok biasanya sih udah mulai gak konsen nih gara-gara udah jam-jam segini oke pokoknya biasanya kan dari kemarin kita kalo lagi ngabuburit emaknya baca artikel dari loop.co.id dan kalo kemarin lu abis baca tentang soal apa? kemarin itu soal ini dikebiarkan bawah puasa hmm kalo sekarang yang tadi gua udah nebulun puasa liat ya tadi kan kita udah itu dari perspektif pandang kita nih disini ya disitu ada tulisannya tuh yang menurut penulis artikel penulis artikel namanya master namanya admin namanya master tuh master tuh iya bener master bener paling sebel deh ketika di bulan puasa ada hal-hal ini number one liat anak kecil lagi makan di siang bolong iya sih sebenernya bukan sebel sih ya tapi kayak mereka bukan gak terkoda jadi kayak enak banget mereka kayaknya gak ada beban makan-makan aja disuapin terus makannya disini terus aromanya ditipin hu hu eh tante mau gak hu hu kurangan jaranya tuh kayak waktu kecil gua kayak gitu sih kalo ini gimana gue aduh sebenernya gak sebel sih tapi kayak aduh enak banget gak pengen diomailin anak kecil gak bisa iya oke kita masuk aja deh ke nomor 2 siapa tau nomor 2 ada tukang es yang masih lewat oh ini yang tadi waktu lagi ini ngeduh oh ngeduh toto kan gak mungkin pas lagi ngeduh kan tergoda sama mie stun toto tiba-tiba terik panas eh toto ada tukang es lewat tiba-tiba gitu tiba-tiba gitu tiba-tiba gitu terus ini sengaja di tuangin tiba-tiba ada suaranya nuh kaktu itu paling sebel deh subscribe sebekle kita empieza aku yang ketiga apa tuh iklan, makanan, dan minuman apalagi sirip ini sama aja kayaknya lu gak kegluanya gak sih jujur gua tuh kalo sirip tuh ya Sama teh manis gitu. Itu tuh susah banget untuk nggak kegoda gitu. Apalagi yang memerankan sirupnya ibu-ibu yang tadi. Yang naro sedotannya di ujung batas antara langit dan air gitu. Beda dong. Lahan kalo lagi bulan puasa kan nggak boleh mengayangkan tayangan kalo lagi minum atau makan. Nggak boleh. Berarti cuma tayangannya sampe yang tadi nuang es. Kok nuang es? Eh, naro sedotan. Naro sedotan. Gak diselusuk. Lanjut. Terakhir, terakhir. Nih, warteg dengan kelambu misterius. Kelambunya ini. Oh, ini ditutup. Kelambunya tulisan dunia lain. Misterius. Udah, saya menghilang. Warteg itu kenapa ditutupkan? Karena untuk katanya Muhammad Mati yang lagi puasa. Padahal ketika kita lewat warteg yang ditutup, itu yang ditutup cuma makanannya bu. Baunya? Iya sih. Tetep. Terseseng. Aduh, ini bau apa nih? Terus kita menerakan, Aduh, ini terasi. Lapa petek nih. Dodohnya enak. Udah ditutupin dong, tetep. Ngarap lewat kulit. Nggak sih. Nggak ngampli kulit juga. Nggak, nggak. Itu makin lapor gue kalo kita lewat ke warteg yang misterius. Apalagi kalo misalnya pas lewat denger juga tuh suara-suara. Kencing-kencing. Wah, ini es teh. Ini es teh. Ini es teh. Ini es tehnya. Es tehnya. Masih, masih, masih. Masih, masih. Masih kegodan. Mungkin cuma ngecek doang. Oh, makanannya itu ternyata gitu. Enggak mangel. Gak mangel. Gak mangel. Udah habis? Habis. Habis. Nah, daripada ngomongin soal goda-godan puasa, mending kita ngelakuin sesuatu yang positif nggak sih? Di bulan puasa. Mengaji. Ya, mengaji juga bener. Ya kan? Tapi kalo temen-temen gue tuh sekarang kebanyakan ini loh. Ke ini. Museo Macan. Udah berlangsung belum? Yang lagi hits banget itu loh. Ini tantunan. Museo Macan, Pak. Museum of Art and Contemporary Art. Kurang gaul. Gue udah pernah lipet atas arah tuh. Kok kurang gaul? Masa lo nggak pernah sih ngeliat bisa? Saya yang kurang gaul. Oh ya kurang gaul. Pokoknya ini tuh kayak museo gitu. Sekarang tuh lagi ada ini. Bisa foto-foto? Bisa update stories? Bisa. Tapi masalahnya nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh bawa kamera. Jadi pake handphone aja. Yang penting bisa mengisi waktu luang kita. Tika puasa lah ya. Tika puasa. Foto positif. Kalau saya punya saran yang kedua. Ini lebih bagus. Untuk kesehatan badan juga bisa. Kita olahraga ringan. Nggak capek tuh. Soalnya olahraganya munyah. Jadi nggak capek. Ya batal dong. Ini tips beneran. Ini tips beneran. Saya punya videonya. Ini tips beneran. Ini video kan. folks. Keperti ini. Keperti ini. Begit. Bisa di sini. Baik, ini. Baik, ini. Baik, ini. Ibu ngepain. Maaf. Ya, kan. bisa dimana aja gak harus ke gym gak harus ketempat gym jadi ya daripada ngapa-ngapain saya push up disini wah saya haus saya minum punya tips lain gak coba kalo gue mungkin gak nonton video itu ya luaraga gue lebih ke tutorial makeup sama ini gimana caranya edit suatu foto atau video apalagi kalo sekarang kan banyak banget influencer-influencer yang suka ngasih tau gimana caranya edit foto yang bagus seperti mereka biar kita jadi influencer biar kita cakep oh saya bisa cakep berarti nonton dulu hal pertama yang harus kamu perhatikan ketika kamu membuka premiere pro adalah welcome page klik new project untuk membuat project yang baru jika kamu masih pemula aku rekomendasikan kamu jangan mengubah semua disini kecuali nama dan location sekarang kita akan membuat sequence baru jika kamu menggunakan cs5 workspacemu akan terlihat seperti ini ini disebut timeline timeline pada dasarnya adalah tempat kamu mengedit videomu semuanya yang kamu lakukan di timeline akan muncul disini ini disebut project disini adalah tempat dimana videomu dan musikmu akan ditampilkan setelah kamu import di atas project ada source source adalah dimana kamu akan melihat video yang kamu buka jadi dasarnya ini menunjukkan videomu dari timeline dan ini menunjukkan videomu dari project untuk mengimport rekamanmu pergi ke file kemudian import sekarang aku akan menambahkan musik seret file musiknya dari project ke timeline sekarang jika kita mainkan videonya akan ada musiknya Halo teman-teman kembali lagi di channel aku di video kali ini aku akan buat makeup untuk kulit berminyak tips pertama sebelum kalian makeup walaupun kulit kalian berminyak biasakan menggunakan toner supaya kulit wajah kalian itu tetap ter hydrating kah terpenting untuk makeup tahan lama dan untuk kulitnya yang berminyak yaitu jangan lupa pakai spray supaya makeup kita lebih ringan aku lebih cenderung suka menggunakan BB cream daripada foundation tips untuk makeup tahan lama yaitu di base makeup kalian saat ngeblend kalian itu harus bener-bener teliti dan harus bener-bener serapih mungkin ngeblendnya supaya makeupnya itu lebih menyatu dengan kulit kalian bisa saya ganteng langsung pake foundation pake foundation di photoshop mas saya bener harus pake foundation harus dong tadi tutorialnya gimana caranya ini pake makeup tapi kan kalo gue emang kulitnya ini ya berminyak jadi pas banget nih kering beroli 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 bener-bener tapi mungkin loopers punya ini kali ya tips-tips lain yang lebih bermanfaat ketimbang tips kita yang ya udahlah gitu sebetulnya lebih bagus gitu ya saya takut tips saya itu kurang bermanfaat buat teman-teman di lu kalo tips gue sih gue yakin gue positif kalo mereka bakal ini terinspirasi kalo lo mungkin gak kalah ya saya yakin kalian bisa push up dan sit up di tengah-tengah kuasa yakin kalian bisa coba aja dulu komentar di bawah nanti kita lakukan coba bawa push up coba tapi bu saya nih biasanya nih saking asiknya browsing-browsing tuh-tuk-tuk gak berburit tau-tau malem kuatanya habis aduh saya gak bisa nungguin sahur sambil browsing-browsing lagi nih gue punya solusinya nih apa pake kurma apa itu bukan buah kurma paket kurma paket kurma paket lagi paket kurma itu kuatnya besar malam dari lu ini ngajar lo tinggal bayar mulai seribu terus lo dapetin seribu terus lo dapetin kuota ekstra buat brosing coba mana gini lo caranya hap hap eh gokil ya biasanya cuma dapet goreng loh lo buka websitenya loop.co.id tuk-tuk-tuk salah coba tuh banyak kan pilihannya iya udah liat belum? belum hehehe kan baru buka nih baru klot tuh baru keliatan iya bener iya kan tuh mulai dari seribu lo bisa dapetin paket internet postnya iya dah saya mau coba dulu udah dah saya mau browsing udah udah kasih lo sendiri deh udah banyak ya ternyata ya kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita kuasa gitu iya banyak banget supaya gak kerasa lapar gak kerasa au eh eh tadi udah browsing terus juga banyak lah pokoknya ada tutorial banyak banget dan saya masih punya satu lagi yang lebih pamungkas saya tau apa itu gak bubuhin video competition iya tau dong kan kita lupers hahaha baca di lup.co.id slash ngagubuhit yes disini gua ikutan nih kita tuh ya pokoknya banyak nih bisa bisa lomba nasib kaligrafi apa apa nih satu lagi nih murotal bisa dapet THR cuy puluhan duit puluhan juta rupiah ini bau naganya merasa banget ya puluhan juta rupiah ini gokil ini mau ikutan gak mau dong gua tau caranya gak gua tau caranya gak tau gua kan udah cek di website nya loop.co.id bisa dapet hadiah tuh pada lo THR puluhan juta rupiah bisa kaligrafi apalagi coba bisa nah shit murotal yes pada lo bisa gak gua sih kaligrafi bisa nanti bisa lah saya latihan lah pokoknya saya pengen dapetin THR puluhan juta rupiah bikin video video oh competition gak bisa lo kalo gak bisa lo gak bisa dapetin hadiahnya bisa nah mungkin loopers ada yang bisa langsung ikut video competition nya tapi kalo yang gak bisa ya kayak dia gak usah ikutan ya jangan kasih tau ntar mereka pada ikutan saya sayangannya banyak terus saya gak menang saya mau dapet puluhan juta rupiah nih buat pulang kambing bu tolong dong kesini nah lu inget gak kemarin kita sempet nyuruh loopers untuk nanya-nanya ke kita inget dong jadi kalo mereka ngasih jawaban tuh nanti bakal kita tanyain ke Kak Obireza ke Obireza masih inget gak? masih masih yang kemarin nah jadi coba kita liat komen-komennya waduh itu notifikasi twitter guncangan geter hape saya gete hape saya ini masih poliponik yaudah makanya kita baca aja coba kita baca ya nanti bakal kita tanyain ke Kak Obireza banyak loh oh tapi paling banyak soal 1777 76 enggak kita baca satu tuh nih oh ini paling banyak itu tuh ini kebanyakan tuh soal ini apa namanya kita harus ngapain nih kalo misalnya lagi puasa sama kayak topik kita hari ini hal-hal apa yang harus kita lakukan waktu puasa supaya tidak mendorot gitu supaya lebih bermanfaat mendorot tuh apa ya? mendorot boh mendorot mendorot halo halo assalamualaikum khobi ini nih seperti biasa Ari mau nanya nih enggak Ari sih sebenernya kita mewakili temen elo ya ada yang mau bertanya ini kalo misalnya apa jadi kalo misalnya lagi puasa itu kan kita kan kadang suka cari-cari kegiatan nah tapi takutnya kegiatannya itu mengandung mendorot gitu kurang bermanfaat gitu nah harusnya tuh kita ngapain sih supaya tetep seru tetep asik tapi kegiatannya tuh bermanfaat emang iya gimana tuh koobi walaikum assalamualaikum warahmatullahi mbak Nadia dan mas Ari Dupers pertanyaannya cukup sangat menarik nih bagaimana cara mengisi waktu pada saat Ramadan selain kita main gadget dan jalan-jalan Allah berfirman dalam surat Al-Asr A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim wal'asr innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bilsober demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya mendekati kesabaran disini jelas bahwasanya ketika Ramadan apalagi pada saat Ramadan jangan sampai kita menjadi manusia yang paling rugi karena ketika Ramadan Allah melipat gandakan semua amal-amal sholat dilipat gandakan lebih dari 7 kali yang seperti biasanya kalau kita solat berjamah 7 kali dan itu dilipat gandakan beratus-ratus kali bersedekah berinfak bahkan ketika kita datang ke majelis ilmu Allah pasti akan melipat gandakan lebih udah mendapatkan ilmunya dan Allah tambahkan pahalanya jadi bagaimana cara mengisi waktunya adalah dengan cara kita datangi majelis-majelis ilmu kita datangi teman-teman kita silaturahmi dengan teman-teman kita yang soleh ada kan acara-acara yang bermanfaat untuk umat khususnya kita buka bersama dengan anak-anak yatim bersedekah bersedekah berinfak bahkan di 10 hari terakhir dianjurkan bahwa kita baiknya adalah beritikah berdian diri bermuasa lah diri minta ampun kepada Allah dan terus bertobak sama Allah minta ampunannya dan insya Allah setelah itu kita bisa menjadi manusia-manusia yang beruntung setelah Ramadan oh gitu toh itu apa? notifikasi lagi ada pertanyaan lagi coba-coba dibaca bu aduh maafin ya teman saya yang satu ini rada aduh ya jadi kak aku mau nanya satu pertanyaan lagi gini gimana sih caranya biar kita tuh bisa nahan diri dari godaan-godaan kayak sering emosi kibah ngomongin orang gimana tuh dia gak batal dia gak batal pastinya gimana kak nah untuk pertanyaan yang bagaimana supaya kita tuh tidak gibah tidak emosi pada saat Ramadan Rasulullah s.a.w. bersabda bahwasanya mankara yu'minu billahi wal yu'mil akhir fal yakul fal yas wal yasmu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau ia diam jadi sahabat lupers sebaiknya kita menghindari hal-hal yang seperti itu kita tidak usah terlalu banyak omong di bulan Ramadan banyaklah lidah kita berzikir kepada Allah insyaallah insyaallah apa yang Rasulullah s.a.w. sabdakan ini benar karena ketika kita melatih pada saat Ramadan ini untuk supaya tidak berbicara yang tidak baik membicarakan orang emosi insyaallah ketika kita melatih ini terus insyaallah ketika selesai Ramadan insyaallah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lebih bisa berkata baik atau diam dan tidak terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat tentunya insyaallah itu mudah-mudahan bermanfaat terlalu banyak terlalu banyak terima kasih banyak sejawabannya ter travailler selamat mantep selamat mantep bermanfaat dan bervaedah benar makasih daripada Giba ngomong apologies yang negatif jadi mending biichten aja shortages Sebuah sih, sayang, sayang gak kibah. Cuma ngomongin orang. Tidak ada saya diem deh. Kibah aja ngasih tau ke lupers-lupers coba. Besok kita masih hadir lagi. Oke, jadi kita masih banyak nih ya episode-nya. Nah tapi untuk episode depan kita ada pilihan. Kita mau minta lupers untuk... Lupers yang menentukan? Iya, antara popiknya tentang THR atau persiapan menjelang Ramadan atau Lebaran. Nanti yang foto terbanyak akan kita pilih dan kita bahas di episode selanjutnya. Gitu. Saya juga punya band giveaway-nya dapet voucher pulsa Bu. 200 ribu. Semangat banget Is. Iya, saya mau ikutan. Eh udah pak, kenapa sini? Handbarnya di sini. Tuh, voucher pulsa 200 ribu. Buruan, ikutan. Tanya, tanya ke kita. Nanti yang jawab bukan kita. Kau, bitch. Yang jawab nanti kau. Nah tapi kalo lupers nih, masih belum tau mau ngapain? Ngapun purit? Saya lupa. Apa? Kemenangnya buat lima orang. Jangan lupa. Oh iya. Tetep pokoknya 200 ribu, lima orang. Termasuk saya. Nanti saya ikut. Gak boleh dong pak. Asik kesempatan buat loopers. Coba deh. Nah tapi buat yang memang bingung ya, mau ngapain? Belum tau, kira-kira ngapain mau ngapain? Tonton kita lah. Bukan tonton juga lah. Buka artikel loop dulu. Oh iya. Artikelnya di loop.co.id. Terus juga nonton kita setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 5 sore. Dan lima orang pemenang 200 ribu. Udah, udah. Saya mau nge-tweet dulu. Mau ngapain? Mau nge-tweet. Closing dulu dong. Closing, closing, closing. Yaudah yuk. So, we're done today. Thank you so much loopers yang udah nonton kita berdua. Ya, ayy. So jangan lupa untuk nonton kita lagi setiap hari Selasa dan Jumat jam 5. Jam 5. Done, 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 done. Oh iya. Kalo misalnya nanti kan kita masih jam 5 nih. Bisa juga ngisi waktu luang dengan baca-baca artikel di loop.co.id. Abis itu baru nonton kita. Ya. Harus nonton kita lagi. Oke. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dalam acara Loop. Nga Bubu Hits. Nga Bubu Hits bareng loop. Bye-bye. Bye-bye, saya mau nge-tweet dulu. Eh eh. Sini lagi dong. Nggak mau. Ntar nge-nyontek kamu.